Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa menjelang pemilu 2019, Partai Perindo terus mengerahkan para kadarnya ke tengah masyarakat demi meraih suara yang optimal. Dengan kerja keras seluruh kader partai, Partai Perindo optimis meraih hasil terbaik dalam kontestasi politik. Menyambut pemilu 2019 yang sudah di depan mata, seluruh kader Partai Perindo terus bergerak menjalankan mesin partai agar mampu meraih hasil suara yang optimal di ajang lima tahunan tersebut. Di Sumatera Barat, Kartini Perindo membentangkan sayapnya dengan melantik 10 kepengurusan baru di seluruh DPD Perindo di Tanah Minang tersebut. Partai Perindo berharap dengan kepengurusan baru ini, kader wanita Partai Perindo dapat mengembangkan diri dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Tentunya kami ingin Kartini di Sumatera Barat lebih turun ke masyarakat, lebih bisa bersosialisasi dengan masyarakat, memberikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Di Kupang Nusa Tenggara Timur, sayap Partai Gerakan Kasih Indonesia atau GERKINDO melantik ke pengurusan baru di Tanah Loro saya tersebut. Tak hanya sekedar melantik, GERKINDO bertekad akan menciptakan kadar unggul, sehingga mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat NPP, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera. Kami mengadakan atau membuat sayap Kristen untuk Partai Perindo, supaya kami seluruh umat Kristen dapat berjuang bersama-sama untuk membuat bangsa ini sejahtera. Dengan kerjasama seluruh kadar membuat Partai Perindo semakin optimis dapat meraih hasil yang terbaik dalam pemilu 2019. Tim Liputan AINews melaporkan.